Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Muhajirin TV Saat ini saya lagi ada Di tempat H-1 acara puncak Milad Al-Muhajirin yang ke-30 Ini di kampus 2 Dan hari ini juga ada Wisuda Tafid dan Israq Miraj Yuk kita lihat Bisa dilihat teman-teman Sudah ada pasukan baris berbaris disini Ini dari mana nih dek? Dari SMA Al-Muhajirin kampus pusat Oh dari kampus pusat Mantap luar biasa Gagas sekali ya Kita akan lihat isinya ya Ini tempat nanti Kita akan berkumpul di acara puncak Milad dan Haul Al-Muhajirin yang ke-30 Ini sudah ada tenda Buat para pedagang Sebelah kiri dan sebelah kanan Sebelah sana ada Ini ucapan-ucapan Dari unit-unit Al-Muhajirin Ada juga yang dari luar Di depan sana ada calon panggung Puncak Milad Al-Muhajirin Disini ada satu tenda juga Khusus buat Bajar Banyak sekali Penuh ya Kita akan lihat Persiapan wisudawan Tahsin angkatan ke-8 Kemarin kan sudah ya Di kampus Di mana? Di Yudhistira Sahabat Al-Muhajirin Kita akan bertanya nih Ke Di PC Tahsin Pondok pesantin Al-Muhajirin Ada usaha doman Assalamualaikum usaha doman Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih? Gimana Sehat? Alhamdulillah Kalau boleh tahu Acara wisudah Tahsin Al-Quran itu Acaranya Kayak gimana sih Jadi Wisudah Tahsin Al-Quran Se-Yayas Al-Muhajirin Ini kan Ini sudah menjadi sebuah agenda Tahunan ya Tahunan Oh berarti sekarang Angkatan ke-8 Angkatan ke-8 Angkatan ke-8 Dari 8 tahun berarti Angkatan ke-8 Kita Sudah rutin Selalu dibarengkan dengan Rangkaian Milad Al-Muhajirin Ke-20 Luar biasa Wisudah Tahsin Al-Quran ini Tentunya Apa Sudah melalui Tahapan demi tahapan ya Tahapannya apa aja tuh Kalau boleh tahu Tahapan Tahsin dulu Dari masing-masing unit Semua pelajar Quran Di seleksi Setiap unit Kemudian ada penyelesaian Lewat dengan Pramunakosah Pramunakosah Dari masing-masing koordinator Melaksanakan Pramunakosah Kemudian dilakukan Munakosah Baru setelah Munakosah Muncullah hasil Daripada Munakosah itu sendiri Ya ini adalah Apa hasil dari itu ya ini Yang di Wisudah Oh yang lulus Munakosah Di Wisudah Panjang juga ya Urutannya Berarti terjamin ya Udah Insyaallah Nah Ini tempat Registrasi Pendaftaran Orang tua Yang anaknya Akan di Wisudah Ada teh marina juga Siapa amalnya Wah banyak Dan Ya Ini dia Tempat Wisudawan Dan peringatan Israq Mirazid Nabi Muhammad Sallallahu Walehi wassalam Dari mana ini Kampus Oh kampus 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 Wisudah SMP SMA SMP Siapa namanya Kalau boleh tahu Hasya Selamat ya Selamat juga Yang lainnya Ayo Nah Inilah keadaan Bagaimana Para Wisudawan Akan di Wisudah Hari ini Assalamualaikum Pak Dadan Assalamualaikum Ini ketua Panitianya nih Ketua Panitianya Mantap banget Gimana persiapannya Untuk hari ini Insyaallah Untuk persiapan hari ini Sudah 99% Mungkin hanya Menunggu bagaimana Teknis nanti Mudah-mudahan Lancar Tidak ada Angkatan Kalau boleh tahu Ada berapa orang Yang di Wisudah Hari ini Yang di Wisudah Hari ini Ada 472 Siswa Dari 4 kampus Dari MTS Alwaton SMP 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 Wah Sudah padat ya Alhamdulillah Semua orang tua Antusias Dan dari Subuh tadi Sudah datang Di tempat acara Walaupun terkendala Agak mendung Tapi Alhamdulillah Berkah Terima kasih Sukses padanan Sukses Alhamdulillah Ini Wisudawan Akan segera Memasuki Tempat duduknya Masing-masing Kita akan lihat Menang-masing Boleh ya Bu Ini orang tua Wali santri Yang hari ini Anaknya Dewi Sudah Selamat ya Bu Banyak Dari doamu Kasam Allah Wujudkan Harapkan Ini dari mana Dari SMP 13 Mau hajar Dari Kalau susah Kalau susah Tuan-tuan 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 Ini dari mana Dari SMP SMP Bulay Banyak 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 Selamat Selamat ya Selamat ya Buali santri mana Kalau boleh tahu Bukan wali santri Alumni Almuhajirin Adanya di sini ya Menurut Alumni nih Wisuda Tahsin ini Gimana Masya Allah Terharu Bangga Soalnya Munakosanya tuh Gak gampang Banyak saingan Jadi Alhamdulillah Bisa ikut bisuda Itu Bersyukur Selamat ya Buat adiknya Pak Kalau boleh tahu Orang tua Dari Arpan Dari Yudin Manangin Kalau boleh tahu Almuhajirin Tiga Wajirin Tiga Gimana Rasanya Menurut Bapak Acara Tahsin ini Wisuda Tahsin Alhamdulillah ya Kegiatannya Sangat positif Buat Kami Anak Arpan Dan Siswa-siswa Di sini Harapannya apa nih Pak Ya menjadi Ahli Al-Quran Al-Quran Amin Makasih Pak Ya Ibu Kalau boleh tahu Orang tua dari siapa nih Dari Mama Rahma Kaisa Dari unit mana Bu Muhajirin Satu Pusat Oh Muhajirin Satu Pusat Gimana rasanya Anaknya di Wisuda Terharu ya Terharu ya Seti Bahagia Berdoa yang terbaik Buat anak saya Harapannya nih Bu Buat anaknya yang sudah di Wisuda Lebih bisa membangun orang tua Lebih giat lagi belajarnya Terima kasih Yuk Assalamualaikum Makasih Bu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Al-Muhajirin Al-Muhajirin Dari alam Dari satu Allah Hadirkan Demikmu Eh boleh minta komentar tentang launching biologi Apa pembelajaran biologi Ya Alhamdulillah Kita bersyukur Sebenarnya Allah Ta'ala Ya apa yang dilakukan Dan komitmen Syaihuna Mengenai program Al-Muhajirin Dengan Al-Quran ini Begitu sangat integral Dari mulai Standarisasi Pembelajaran Al-Quran Baik itu Pelatihan guru Dan juga Standarisasi Pembelajaran Untuk anak-anak Sampai akhirnya hari ini Kita bisa melaksanakan Wisuda Tahsin Tartil Ya Ini menjadi Program utama Di Al-Muhajirin Untuk bisa memastikan Bahwa anak-anak kita Siap untuk melanjutkan Pada tahap berikutnya Yaitu adalah Untuk pembelajaran Tahwid Tafsir Dan kajian yang lain Dan salah satu juga Menjadi program Kehasaan kita Yaitu adanya Integrasi Al-Quran Dan sain Di Al-Muhajirin Yang sudah berjalan Ya untuk 15 tahun yang lalu Gitu ya Sudah dilakukan Dalam pembelajaran Bersama di Al-Muhajirin Dan Tahun kemarin Kita Diminta oleh Laznah Juga untuk Menyusun Biologi berbasis Al-Quran Dengan didampingi Para pakar Sain Baik itu dari UI Dari PT.IQ Dari UIN Jakarta Alhamdulillah Telahinlah Buku Pembelajaran Biologi berbasis Al-Quran Ini adalah Tim yang kita Bentuk Dari Jajaran Para dosen Di STI Al-Muhajirin Dengan jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Dan juga Para guru Yang ada di SMI 46 Alhamdulillah Mudah-mudahan Buku ini Menjadi bagian Daripada Hidmat kita Kepada Al-Quran Dan tentunya Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan Keberkahan Dengan Al-Quran Itu sendiri Dan tentunya Berkah juga Untuk Al-Muhajirin Terima kasih Ini bagus sekali Mulai dari tingkat Sanawiyah Aliyah Anak-anak kita Sudah diperkenalkan Bahwa ilmu pengetahuan Itu juga adalah Satu hal yang Tidak bisa dipisahkan Dari ajaran Al-Quran Dan Kita yakin Kalau Anak-anak kita Punya kesadaran Ilmiah Mengembangkan Sains Kedepannya Mudah-mudahan Kita bisa mengembalikan Kejayaan Peradaban Islam Di masa lalu Kalau boleh tahu Ini orang tua Dari mana Bu Ini dari Muhajirin 3 Oh Muhajirin 3 Menurut Ibu Gimana nih Acara Wisuda Tahsin Al-Quran Di Al-Muhajirin ini Acaranya Alhamdulillah Hebat Siap Selamat ya Bu ya Ya terima kasih Ya sahabat Al-Muhajirin Itu dia tadi Wisuda Tahsin Angkatan ke-8 Di tahun 2023 Acara Milad Al-Muhajirin yang ke-30 Dan sekaligus Israq Miraj Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Al-Muhajirin TV See you again See you again See you again Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa